Halo, Kak Marsyanda, how are you? I'm good, apa kabar? Silahkan Kak Marsyanda, kalau datang di Milo Talk. Halo Milo. Dan untuk para fit people semuanya, welcome to Milo Talk bersama Kak Marsyanda hari ini. Atau biasanya yang disebut Kak Caca, berarti aku panggilnya Kak Caca Yubiakab ya. Kak Caca, apa kabar? Gimana kegiatannya selama ini? Lagi ngapain aja sih? Selama ini kegiatannya lagi banyak ngisi seminar sebagai pebicara. Lagi prepare juga untuk beberapa series. Dan baru bikin single juga. Baru bikin berarti belum rilis nih ya? Nanti kita akan dengerin Kak Marsyanda kalau gitu ya. Hopefully rilis soon, jadi kita bisa dengerin bareng-bareng fit people. Oke, mungkin kita akan ngebahas langsung ke pokok pembicaraan kita hari ini. Kak Marsyanda. Mungkin kalau misalkan ngomongin tentang pola hidup sehat, sebetulnya gampang-gampang susah. Ya kan? Mungkin kalau gampang semua orang akan menjalaninya secara mudah gitu. Nah, boleh tahu nggak dari Kak Marsyanda sendiri, apakah pada saat sebelum menjalani pola hidup sehat, bisa dikatakan hal tersebut menjadi salah satu titik terendah Kak Marsyanda? Pengalaman titik terendah dalam hidupku itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah challenge terbesar dalam aku menjalani pola hidup sehat, di mana aku punya diagnosis bipolar disorder. Nah, itu menjadi challenge banget. Kenapa? Karena aku harus berapa ya, aku tuh harus mengkonsumsi obat-obatan untuk bipolar, biar menjaga agar aku tetap stabil, tetap bisa berfungsi, tetap sehat. Tapi, obat-obatan ini menghalangi aku untuk mudah diet, dan membuat aku jadi craving makanan banyak, dan susah turun berat badan, metabolisme lebih slow. Jadi, challenge-nya tuh berapa kali lipat kali ya, lebih besar dari orang-orang yang nggak minum obat-obatan psikiatri ini. Oke. Kak Caca, tapi mendengar Kak Caca sering berbagi informasi tentang bipolar and everything, it's very inspiring, to be honest, untuk sebagian orang ya, yang mungkin juga termasuk aku yang tidak terlalu tahu tentang hal tersebut. Dan ternyata challenge-nya banyak banget yang Kak Marsyanda sendiri mendapatkan. Selain mungkin dari kondisi mental, terus habis itu ada obat juga, tapi apa yang bikin akhirnya membuat Kak Marsyanda punya trigger untuk kayaknya gue harus start untuk menjalani pola hidup sehat? Sebetulnya dari dulu tuh aku suka banget ya nonton kayak interview, documentary, follow orang-orang yang health enthusiast, yang ahli nutrisi, gitu-gitu, terus orang-orang yang suka menjalani intermittent fasting misalnya, terus yang suka ngegym olahraga dengan cara-cara tertentu, itu aku suka banget. Dan aku selalu punya cita-cita supaya bisa menjalani hidup yang fully healthy, fully stamina-nya tuh tinggi, jadi nggak gampang capek, apalagi kan aktivitasku banyak kayak syuting lah, apalah, apalah, gitu. Jadi kalau aku bisa punya tubuh yang kuat, otomatis semua kegiatan aku itu sebagai pekerja dan sebagai ibu juga bisa terjalani dengan ringan, gitu kan. Jadi ya yang men-trigger aku adalah memang pada dasarnya aku punya keinginan itu, cuma di tengah-tengah jalan itu dia challenge-nya yang tadi aku bilang. Oke, Kak, dari challenge yang tadi Kak Cece sempat bilang, ada yang namanya craving yang diinginkan. Biasanya boleh tahu nggak, Kak, craving-nya apa aja sih? Apakah makanan manis termasuk? Yes. Apalagi itu, Kak? Jadi salah satu dari obat-obatan yang aku minum, namanya kategorinya adalah benzodiazepine. Oke. Dan benzodiazepine itu punya cara kerja, dia itu membuat otak kita bikin badan kita percaya bahwa kita harus makan. Otak kita yang sudah mengkonsumsi benzodiazepine itu membuat badan kita percaya bahwa kita lapar. Padahal badan kita nggak lapar. Kalau ditanya perutnya lapar apa nggak? Nggak. Tapi aku harus makan. Aku mau pesen makan pokoknya. Aku mau makan ini, 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 ini. Dan semuanya nggak seang. Yang enak pokoknya. Dan biasanya kan yang enak-enak itu apalagi yang nggak sehat, gitu kan. Bener banget lagi, guys. Jadi craving itu mau sweet, mau salty, apapun itu, apa yang aku mau saat itu harus aku dapetin. Itulah cara kerja obat. Salah satu obat untuk orang bipolar. Nggak semua orang bipolar mendapatkan obat ini juga. Oke. Tapi boleh tahu nggak, Kak, apakah masih sekarang mengkonsumsi obat tersebut? Alhamdulillah sekarang sudah berkurang dosisnya, karena kondisiku sudah lebih stabil. Jadi mudah-mudahan jadi lebih bisa mengontrol ya. Amin, amin. Kak Caca, boleh kasih tahu nggak sih biasanya kendala-kendalanya seperti apa sih yang dialami? Atau mungkin punya solusi tersendiri ketika craving itu muncul. Karena kan sekarang berarti harus menjaga kesehatan mental, sekaligus menjaga pola makan juga. Betul. Mungkin kendalanya adalah gini. Kalau misalnya aku udah berusaha gitu ya, aku udah berusaha diet. Aku udah nge-gym seminggu dua kali. Bahkan tiga kali. Terus udah gitu udah berenang. Udah gitu ada yoga. Kalau bagi orang yang nggak mengkonsumsi obat-obatan psikiatri aku, mereka bisa tuh langsung badannya mengurus, ototnya jadi kenceng. Karena mereka juga tersupport dengan pola makan yang juga jadi lebih sedikit. Nah, kalau aku karena udah olahraga pol gitu ibaratnya ya, tapi karena makanku tetap nggak bisa secara pesikis tuh tetap nggak bisa aku kontrol, jadinya kok gue nggak jadi lebih fit. Nggak jadi lebih seperti yang aku inginkan badanku. Nggak jadi apa ya. Kaki kan lutut juga sakit ya. Berasa menopang berat badan yang lumayan gitu. Jadi, itu dia challenge-nya sih kendalanya. Dan solusinya adalah yang pasti makanan. Kalau memang aku ada craving, cobalah craving itu dialihkan ke makanan yang lebih sehat. Makanan yang lebih sehat dan kalau bisa yang sehat, tapi juga memuaskan rasa, keinginan untuk ada tastenya, ada flavor-nya gitu. Oke, jadi jangan misalkan craving harus diturutin gitu. Jadi, kita harus juga magerin gitu ya, Kak ya. Kalau bisa sih. Membuat pagar supaya kita nggak makannya ke sana gitu ya. Sebetulnya itu sulit banget jujur aja karena obat-obatnya psikiater itu bener-bener menguasai otak kita sampai membuat badan kita tuh percaya. Bener-bener kadang-kadang perutku tuh keriuk-keriuk sendiri. Padahal udah makan sebelum ya? Oh, oke. Padahal bukan waktunya makan, padahal nggak lapar, tapi sampai segitunya otak ini merimpu badan gitu. Jadi, gimana caranya aku membuat sistem ketika aku pengen makan ya, aku makan ya yang sehat gitu. Oke, ini menarik banget. Dan Kak Caca, kalau misalkan aku udah sempat dengar juga, katanya Kak Mahshanda pernah mencoba untuk konsumsi obat diet. Itu bener, Kak? Konsumsi obat diet mungkin adalah salah satu jalan pintas untuk sebagian orang, mungkin termasuk para wanita yang pengen mungkin menurunkan berat badan secara instan. Dan hal itu ternyata pernah dicoba juga oleh Kak Mahshanda sendiri. Yes, dan ternyata, gimana ya, aku kan hidup di dunia entertainment dari aku kecil. Bener, tuntutannya berat ya, Kak? Tuntutannya memang harus yang orang, ternyata pada kenyataannya masyarakat tuh lebih suka badan yang ideal. Idealnya tuh versi yang ada di otak masyarakat ternyata yang ramping, yang perutnya rata, atau apapun itulah definisinya mereka gitu ya. Jadi, aku pernah berusaha kurus dengan cara minum obat diet. Tapi, sayang sekali, tapi bagus sih in a way, aku nggak bisa minum obat-obatan diet itu, karena ternyata dalam setiap obat diet, itu mengandung stimulan pasti, yang tinggi. Dan kalau orang dengan bipolar minum stimulan yang tinggi, seperti obat diet, itu bisa ketrigger bipolarnya. Sehingga aku nggak boleh minum obat-obatan untuk diet yang instan. Jadi, aku mau nggak mau dengan kondisi seperti ini harus diet yang benar, dengan cara yang sehat. Which is harder. Lebih susah, tapi ya kalau aku mau dan punya niat, ya mudah-mudahan bisa. Bahkan, psikiaterku sendiri aja, dan personal trainerku sendiri, mereka bilang, Cah, kamu kan punya disiplin, kamu punya motivasi, kamu pasti bisa. Mereka aja tuh mendukung aku gitu. Artinya, dari lingkungan pun sangat mendukung ya, dengan perubahan kaca-kaca sendiri. Dan aku baru tahu juga, ternyata hal tersebut bisa men-trigger, dan ini sebetulnya bahaya. Apalagi kan ada banyak banget nih, Cah, pil-pil diet yang dijual bebas, tanpa arahan dokter, dan lain-lain. Mungkin ini akhirnya bisa membuat masyarakat lebih aware akan hal tersebut. Tapi kalau dari kaca-kaca sendiri, aku yakin pasti udah under dokter juga pasti ya. Lewat dokter, tapi itu pun aja nggak boleh. Itu pun nggak boleh, karena bisa men-trigger tadi itu ya. Nah, terus akhirnya sampai memutuskan untuk berhenti, berarti apakah udah dalam kondisi yang cukup parah juga waktu itu, Kak? Aku tuh udah ke-trigger sampai burn out. Jadi yang mestinya, karena aku kan sibuk ya. Biasanya dengan kesibukan yang seperti itu, aku tuh nggak ada burn out. Tetap aja, tetap bisa menjalankan gitu. Tetap aktif, tetap sehat. Tapi kok tiba-tiba satu hari aku ngerasa kayak, aku udah nggak kuat lagi. Aku udah full kepalanya, aku udah overwhelmed. Aku sering mengalami panic attack. Aku menyadari aku hypersensitif, susah tidur. Aku baru sadar, oh, dua bulan terakhir aku mau konsumsi obat diet. Berarti udah nggak bisa lagi. Akhirnya dari situ memutuskan untuk cut semuanya? Cut obat diet itu. Oke, memulai dengan cara yang lebih natural. Kak, gini, kalau Kak Marsyanda sendiri sekarang akhirnya sudah menemukan, bisa dikatakan sudah menemukan solusi, metode untuk menjalani hidup sehat ataupun diet yang sehat. Awal mulanya gimana, Kak? Kalau boleh tahu, apalagi akhirnya bisa berkenalan, melihat bagaimana Yellow Fit Kitchen menjadi salah satu solusinya? Ya itu yang tadi aku bilang. Karena aku ada craving, dan aku pengen setiap kali craving itu gimana caranya makanan yang ada di meja makan itu adalah yang sehat. Karena gini, apa yang kita punya di dapur, apa yang kita punya di kulkas atau di meja makan, pasti akan kita comot. Bener. Iya, bener banget. Itu salah satu trik. Kalau misalnya kita pengen tetap sehat, pastikan apa yang ada di meja makan itu sesuatu yang sehat, karena akan kita ambil. Jadi aku mikir, coba kalau yang ada di dapur atau meja makan, aku itu cuma yang sehat-sehat aja. Akhirnya aku berpikir untuk coba deh diet catering aja. Oke. Terus aku akhirnya memilih Yellow Fit, dan dari situ aku merasa, wow, ini catering diet. Terus setelah dari berapa bulan tuh ya, dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Juni, Juli, pokoknya 7, 8, 9 bulan aku udah berhasil menurunkan 7 sampai 8 kilogram. Wow, ini luar biasa banget. Karena olahraga juga, karena diet yang sehat juga, dan karena pola tidur, karena minum yang benar, semuanya itu aku jalankan. That is great. Terus Kak, kalau misalkan melihat bagaimana akhirnya proses diet ini, bisa dibilang berjalan dengan lancar, ada hasilnya, itu ngaruh juga dong, ke mood, akhirnya kita juga lebih aktif, dan semuanya jadi menjalannya lebih mungkin lebih mudah. Kalau dari Kak Cece sendiri, gimana pengalaman yang akhirnya bisa menemukan pola hidup sehat yang cocok untuk kakak sendiri? Kalau dari segi mood sih, mungkin karena aku udah terbiasa kerja dari kecil, jadi aku itu mengelola mood udah, apa ya, kayak otomatis gitu, karena kan kalau misalnya lagi syuting ini kan diminta untuk profesional, jadi aku udah kayak, udah punya mekanismenya gitu loh, tapi lebih menjaga itu, memaintain hidup sehatnya, supaya jalan terus tuh gimana, itu paling tantangannya, dan supaya agar motivasi, untuk tetap, gak hanya makan makanan diet catering yang seperti aku jalankan sekarang, yang kebetulan juga enak banget rasanya, dan aku kadang-kadang wondering, ini kok makanan sehat, tapi rasanya tetap ada dan enak, gak hambar gitu ya. Seperti kaget juga berarti waktu itu ya kak, makanan diet bisa seenak ini gitu. Dari itu berat badanku turun lagi, jadi ya, sekarang yang terpenting adalah, gimana aku menjalani ini terus, dan memaintain. Oke, jadi artinya konsisten ya kak, tapi boleh tahu gak, targetnya emang kacaca sendiri, pengen sampai turun berat badannya berapa kilo lagi, kalau boleh tahu? Sebenarnya, bagi aku turun berat badan itu bonus, yang penting aku sehat, yang penting ngerasa lebih enteng, lutut gak sakit, dan gak, kalau kita overweight, atau obese misalnya, yang dihitung di dokter, apa Gizi itu kan bisa ketahuan tuh, obese, overweight, obese 2, atau apalah, nah kalau kita udah masuk kategori itu tuh, gampang kita kena penyakit macem-macem. Itu benar banget kak, penyakit ke ginjal lah, ke liver, ke jantung, dan lain-lain gitu kan, jadi aku pengen menghindari itu, aku pengen kalau misalnya aku lari, aku kuat karena lututku gak menopang berat badan yang terlalu besar, yang terlalu banyak, jadi ya, itu sih yang terpenting motivasinya. Kalau dampak secara mental yang dirasakan, apa kak setelah menjalani pola hidup sehat ini? Lebih happy, lebih happy-nya karena apa? Karena aku ternyata, wow, aku bisa loh, mengandalkan diriku sendiri, dan ini berjalan sesuai dengan goal yang aku inginkan. Dan sesungguhnya, masih ada lagi yang pengen aku jalankan, aku masih pengen lebih fit lagi dari sekarang, aku pengen terus nge-gym, olahraga, yang lain-lain kan, selain nge-gym kita butuh juga yang stretching, kayak yoga gitu-gitu, supaya lebih balance lah ya, itu yang pengen aku jalankan. Kalau dapatnya terhadap, mungkin yang sering kak Caca, apa ya, katakan di sosial media about self-love, ini dampaknya apa kak terhadap self-love sendiri? Apakah akhirnya lebih mencintai diri sendiri lagi nih? Dampaknya untuk self-love lebih ke rasa amaze, dimana itu dia, wow, aku yang tadinya ragu pada diriku sendiri, bisa gak ya, gua punya goal ini, 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 bisa gak ya, gua disiplin sampai sebulan, berapa bulan ini, kayaknya gua gak bisa deh, tadi ada doubt seperti itu, ada keraguan, tapi ternyata setelah menjalani sekian bulan, dibantu dengan support system, itu gak orang ya, bukan orang-orang aja, tapi juga makanan, olahraga, dan kegiatan, setuju, setuju. Kalau dicurhat itu adekku, kalau aku lagi ngerasa insecure, ngerasa ada pressure, dia luar biasa sih, kayak sahabat aku. Masa sih kakak masih kadang suka merasa insecure, as a woman ternyata masih mungkin banyak ya? Pasti, pasti ada aja lah namanya cewek. Iya, bener-bener, tapi kalau misalkan boleh tahu, apa sih yang paling sering dicurhatin ke adeknya sendiri? Apa aja, soal apapun, soal pekerjaan, soal personal, apapun deh. Berarti sedekat itu ya? Semangat deket banget. Kak, mungkin gini, tadi kakak juga sempat ngebahas tentang goals, goals untuk hidup saya sendiri, menurut kak Marsyanda itu seperti apa sih? Atau apa yang ingin dicapai ke depannya? Aku pengen menjadikan diet itu bukan sebagai sesuatu yang sifatnya sementara. Aku pengen yang namanya diet itu menjadi gaya hidup. Lifestyle. Jadi lifestyle yang memang ini gaya hidup aku, gitu. Kayak apa ya, menjadi sesuatu yang gak aku, oke dari bulan Januari sampai Agustus, karena mau ada syuting misalnya gitu. Terus sesudahnya udah, jadinya yoyo gitu misalnya, kesehatannya ya. Jadi aku pengen itu menjadi gaya hidup, dan aku pengen menjalani hidup sehat itu dengan happy. Itu goal nomor satu aku. Gimana aku bisa makan sehat, olahraga, tapi menjalani semuanya dengan perasaan yang happy, karena aku juga ngerasa di fisik aku, wow, gue lebih fit. Gue lebih aktif menjalankan semuanya, dan ringan. Oke, sepertinya kalau ngomongin ini, Kak Marjanda sudah berada di jalur yang tepat ya, tapi ada lagi gak metode, ataupun olahraga mungkin yang belum dicoba saat ini, Kak? Olahraga yang belum dicoba, kalau aku sih sekarang lebih banyak nge-balance-in, kalau nge-gym itu kan lebih weight lifting, kardio gitu kan, Nah, aku kurang banyak stretching. Oh, jadi kadang-kadang itu pilates, berarti gitu ya, Kak, biasanya? Pilates, yoga, nah itu aku perlu lebih menambahkan lagi, supaya badannya gak kencang-kencang banget gitu. Gak kaku mungkin ya. Jadi, mungkin mau coba pilates atau yoga? Yoga. Yoga. Mungkin lebih ke pikiran juga ya? Pikiran itu juga kerilis ketika kita mengeluarkan keringat sebenarnya. Jadi melalui kardio, melalui gym aja juga banyak banget yang kerilis sih. Tapi kalau yoga, lebih ke relaksasinya kali ya. Oke, Kak, mungkin terakhir nih, sebelum kita menutup acara kita kali ini. Ini kan udah mau masuk ke bulan Ramadan, bulan puasa. Biasanya ada tantangan tersendiri bagi orang-orang yang ingin menjalani pola hidup sehat, ingin menjalani diet, mungkin kebentur dengan, oh, kita juga harus berpuasa. Akhirnya mungkin olahraganya juga jadi, apa ya, mungkin bisa dibilang jadi yoyo. Kayak tadi Kak Caca bilang, pada saat sebelum puasa rajin olahraga, tapi pada saat masuk ke Ramadan, waduh, olahraganya mulai, ini nih, mulai kurang sering, seperti sebelum puasa. Nah, ada nggak, Kak, biasanya tips yang ingin mungkin Kak Caca sendiri ingin bagikan? Wah, kalau aku sih, agak challenging banget ya, sejujurnya, karena aku itu rata-rata setiap bulan puasa, aku lagi shooting full. Oh, justru aktivitasnya makin padat itu, Kak. Yes, dan itu bisa dari jam 7 pagi, sampai jam 11 malam, setiap hari Senin sampai Minggu. Kalau Minggu Libur, alhamdulillah, kalau nggak, ya kita Senin sampai Minggu. gitu, jadi adjust ya, badan kita kan pasti kan bisa adaptasi. Jadi, dengan kegiatan yang segitu banyaknya, kita adaptasi, dan shooting itu kan sebetulnya apalagi kayak, apa ya, shooting yang padat dalam waktu sekian bulan, harus dapetin berapa episode, kan, kita kan ganti baju, kita keset, itu kan belum kalau setnya panas, kita kan keringetan gitu, tapi kalau misalnya, itu aja belum cukup buat aku untuk olahraga, aku akan menambahkan jadwal olahraga, pagi sebelum shooting. Wow, jadi harus dinianin dari sekarang. Tapi jangan yang terlalu keras juga, karena kita kan sambil puasa, dan kita juga harus bisa melihat, puasa itu juga bermanfaat juga. Setuju. Dan, yang pasti dan paling basic, jangan, pas buka puasa, bales dendam, sama aja, bohong kan. Nah, itu sering dilakukan, apalagi menunggu lebaran ya, kalau biasanya langsung hajar. Lebaran, aduh aku paling ngakalinnya, bingung banget, karena lebaran tuh, aku bisa satu hari kelima rumah saudara. Ketupat, gule, apa-apa-apa, dalam rumah masing-masing. Jadi kayak, kayak satu rumah dua sendok aja deh. Itu salah satu tipsnya ya. Tapi tips lain yang mungkin ingin dibagikan, ada enggak Kak? Untuk teman-teman di luar sana, khususnya wanita, yang ingin seperti Kak Marsyanda juga, tentunya untuk bisa komitmen dalam menjalani hidup sehat. Kalau aku rasa itu sesuatu yang tergantung, kita punya, kalau kita sudah punya, kalau kita sudah punya keinginannya, untuk menjalankan diet itu sebagai lifestyle yang permanen, aku rasa akan lebih mudah, dibanding ketika kita punya, niatnya itu temporary. Jadi kalau, emang pada dasarnya aku pengen jadi orang yang sehat, karena aku mencintai diriku sendiri, dan self-love aku pengen aku cerminkan, melalui bahasa tubuh aku, melalui badanku, melalui gaya hidupku, maka itu akan termanifestasi, menjadi badan yang sehat. Oke, itu dia tips dari Kak Marsyanda, thank you so much, udah boleh ngobrol-ngobrol di sini, tapi ini dia, mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan oleh Kak Marsyanda, untuk Kak Marsyanda di masa lalu. Oh, ini foto-foto aku, oke, ini dia, kita juga pajang ya, foto-foto Kak Caca di sini, ini dari umur berapa nih Kak kira-kira? Paling muda, paling muda, itu tahun 2009, yang baju yang emas, yang baju gold, kalau ini tahun 2016, 2016, oke, yang pengen aku sampaikan ke dia adalah, you are already great, dan satu lagi, karena dulu aku sering ngerasa challenge, ter-challenge dengan obat-obatan yang aku bilang tadi, aku pengen bilang sama Caca yang dulu, you are so much more than just medicine, you are you, you are beautiful, you have everything you need inside of you, and jangan berhenti untuk ingat, mencintai diri kamu sendiri selalu. Oh, that's so nice. Selanjutnya kita masih ada lagi nih Kak, sebentar Kak Marsyanda. Ada lagi, foto berikutnya. Oke, di sini tuh kalau nggak salah, tahun 2020 pas pandemi, oke, dan aku lagi bikin campaign, karena waktu itu aku baru berhenti minum obat diet, oke, yang aku tadinya minum secara rutin, jadi kan kalau udah minum obat diet yang bikin kurus itu, yang secara instan, rutin itu, secara rutin, otomatis kan pas kita stop, langsung ada kayak bounce, rebound, withdrawal symptom, dimana badanku langsung jadi gemuk kan, jadi aku harus menguruskan, atau mensehatkan badan secara natural. Nah, di sini aku lagi naik berat badannya, dan aku ingat aku bikin campaign di Youtube aku, I love, my body is perfect, and I love it. So, I was trying to find a way, supaya meng-campaignkan bahwa, yang terpenting tuh bukan masalah berat badannya berapa kilogram, tapi sehat atau tidaknya, dan niatnya. Oke, niat itu juga nomor satu. So, I want to say I'm proud of you. Oh, that's so nice. Oke, Kak, kita udah dapetin dua foto dari kamar Shanda di beberapa tahun yang lalu ya, bisa dibilang. Ada lagi mungkin foto yang ingin kita tampilkan? No, ini yang sekarang. Itu kan sekarang. Ini real time ya, Kak Cece ya. Apa yang ingin disampaikan untuk kamar Shanda yang sekarang? I am you, you are me. Kita menjalani hidup yang kadang di atas, kadang di bawah, kita happy bersama, kita gak happy juga bersama, tapi throughout perjalanan yang kita berdua jalanin, apapun yang kita rasain, kita adalah pemenang dari jernih hidup kita. Tos! So sweet! Kak, dengan akhirnya menjalani hidup sehat, terus bersama dengan Yellow Fit, artinya pasti ada rasa senang, ada rasa bangga, sebuah achievement yang akhirnya bisa terpenuhi, dan apalagi mungkin yang ingin kakak sampaikan untuk diri kakak sendiri, atau mungkin di masa depan, atau mungkin ada satu hal yang ingin kakak capai lagi? Aku pengen, aku pengen gak pernah lupa untuk terus menghitung, apa saja sih yang aku bisa syukurin dalam hidup aku. Karena kalau ditanya kayak gini nih di podcast, atau misalnya di interview oleh media, itu pasti pertanyaannya, apalagi harapannya ke depan, apalagi yang belum tercapai, kenapa, kenapa sih kita gak punya kayak default, default mindsetnya tuh bukannya kayak apa yang belum, tapi apa aja yang udah. Nah yang udah itu kita hitung, dan aku pengen itu terus menjadi kebiasaan aku untuk merasa, wow yang gue punya, yang gue sudah dapetin, walaupun dari besar sampai kecil, sepele pun aku hitung, maka itu menjadi sesuatu yang, gila ya Tuhan itu maha berkelimpahan, dan keberlimpahan itu dibagikan kepada aku. Tuhan itu maha baik. Jadi kita ngerasa kayak kita tuh, kita kaya, kita penuh, kita utuh. instead of thinking, ini belum, ini belum, ini belum, tapi kayak, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, dari hal apapun itu. Jadi artinya, jangan lupa untuk mensyukuri, apa yang sebetulnya kita udah miliki, apa yang sebetulnya udah kita achieve. Kadang kita lupa akan hal itu ya Kak. Dengan kita punya mindset yang kita tuh udah berkelimpahan, justru kita akan menarik ke berlimpahan yang lebih banyak lagi. Amin, bener-bener-bener banget. Mungkin kita akan ngebahas sedikit tentang, journey dietnya Kak Marsyanda bersama The God Gelofit. Berarti sekarang udah berapa bulan Kak, boleh di recap lagi tadi sekitar, lebih dari 6 bulan berarti ya? Dari Mei tahun lalu ya. Dari Mei tahun lalu. Udah beberapa bulan, dan udah turun berapa tadi Kak Cik? 8. Udah, 7-8 kilogram. Artinya kesehatan juga udah mulai berasa lebih fit lagi, menjalani aktivitas terasa mungkin lebih gampang, lebih ringan tadi Kakak bilang ya. Berarti kalau misalkan dari Yellowfit sendiri, menurut Kakak apa yang ingin disampaikan untuk Yellowfit? Atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi ingin diet bersama dengan Yellowfit juga? Oke, yang pasti akan senang. Karena seperti yang aku bilang tadi, kadang-kadang suka wondering, kok ini makanan diet, sehat, bikin berat badan juga lebih, bikin kita badannya lebih sehat dan lebih fit, tapi rasanya kok enak gitu. Jadi, itu sebuah bonus yang menyenangkan pada saat kita on our healthy lifestyle journey. Jadi, don't worry. Yang penting, selain makan sehat, diiringi juga dengan olahraga. Terus, jangan lupa kalau mau olahraga aktif, tidurnya harus cukup. Karena kok tidur gak cukup, olahraga itu juga gak baik. Lemes yang ada ya, Kak? Lemes dan memang gak sehat. Juga dilarang itu. Oke, kita udah tahu banyak tentunya perjalanan dari Kak Marsyanda bersama dengan Yellowfit. Tadi udah di-sharing juga beberapa pengalamannya, dan akhirnya udah bisa turun sekitar 8 kg ya, Kak. Kalau gitu, kita doain pokoknya semoga apapun goals ke depannya untuk Kak Marsyanda bisa segera tercapai. And thank you so much, udah boleh sharing ke kita semua, Kak Marsyanda, di Milo Talk kali ini. Dan terima kasih juga untuk Fit People semuanya yang sudah menyaksikan Milo Talk bersama Kak Marsyanda. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye! Bye!